Halo Assalamualaikum Bollywood Lover, ketemu lagi dengan saya Andika Nusetyon di channel YouTube milik saya Andika Nusetyon di dalam segmen Bollywood News. Nah seperti biasa di dalam segmen Bollywood News ini saya akan menunjukkan informasi dari seputar Donny Bollywood kepada kalian para Bollywood Lovers makanya buat kalian yang suka dengan India Bollywood jangan lupa untuk ikuti channel YouTube saya ini dengan cara subscribe kemudian aktifkan notifikasinya agar kalian tetap terinformasi tentang video-video baru dari saya nah video Bollywood Lover kalau di video sebelumnya kemarin saya sudah menunjukkan informasi tentang playback singer pria pada film-film Bollywood yang suaranya sering kalian dengar atau familiar di telinga kalian nah kali ini di video saya ini saya akan menunjukkan informasi tentang playback singer wanita yang suaranya juga sering yang kalian dengar di dalam film-film Bollywood nah siapa saja kah mereka Bollywood Lover berikut informasinya yang pertama adalah Latamangishtar yang lahir pada tanggal 28 September tahun 1929 wah lucu tua ya Bollywood Lover namun jangan salah boleh Latamangishtar ini merupakan legenda-legendanya in Bollywood untuk playback singer wanita eh Latamangishtar mulai bernyanyi ini sebenarnya pada mulai dari tahun 1942 namun eh mulai mendapatkan perhatian itu di tahun 1948 lewat film Majbur kemudian di tahun 1949 lewat eh film yang berjudul Mahal eh dia bernyanyi lewat lagu yang berjudul Aiga anewala yang menjadi hits pada tahun itu dan bahkan mendapatkan penghargaan nah film mahal tersebut eh juga di dibintangi oleh Madubala pada tahun 1991 Latamangishtar mendapatkan penghargaan dari Guinness Book World of Record eh yang men eh yaitu sebagai seorang penyanyi yang paling banyak bernyanyi eh dengan jumlah lagu yang mencapai hampir 30.000 lagu meskipun pada pada akhirnya hal tersebut menjadi kontroversi karena banyak yang tidak yakin mengenai jumlah lagu yang dinyanyikan oleh Latamangishtar tersebut nah oke Bollywood Lover kemudian eh lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh eh Latamangishtar diantaranya dapat kalian lihat sebagai berikut saya recap disini oke yang kedua adalah Asya Bosle Asya Bosle ini merupakan adik kandung dari Latamangishtar jadi eh keluarga Latamangishtar ini eh merupakan sebenarnya adalah keluarga penyanyi di di India jadi nggak heran kalau baik Latamangishtar kemudian Asya Bosle eh kemudian menjadi penyanyi di dunia Bollywood Asya Bosle lahir pada tanggal 8 September tahun 1933 mulai bernyanyi pada tahun 1943 dan Asya Bosle juga terkenal dengan suara soprano nya yang khas hampir sama sih dengan eh kakaknya Latamangishtar cuman kalau 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 kita udah sering dengar suara mereka berdua kita udah kita bisa membedakannya kalau menurut saya suara Asya Bosle itu lebih lebih terdengar apa ya Hai kalau sedang sih cempreng kayak sebenernya bukan cempreng ya tapi menurut saya seperti itulah nah jika ke Latamangishtar pada tahun 1991 mendapatkan penghargaan dari Guinness Guinness Book World of Records kemudian Asya Bosle juga mendapatkan penghargaan yang sama pada tahun 2011 eh karena telah menyanyikan lagu sebanyak 11000 lagu kemudian prestasi Asya Bosle juga banyak eh mendapatkan penghargaan baik eh dari dunia Bollywood maupun dari pemerintahan sama seperti kakaknya Hai lagu-lagu yang telah dinyanyikan oleh Asya Bosle dapat kalian dan melihat sebagai berikutnya nah boleh berlokor eh sebagai informasi tambahan juga nih sebelum saya beralih ke penyanyi yang ketiga bahwa Latamangishtar yang saya sebutkan di awal tadi yang penyanyi yang merupakan legenda hidupnya penyanyi latar wanita di Bollywood beliau ini pernah berduet dengan Raja Dangdrup Roma Irama bahkan sebelum informasi yang saya baca bahkan sampai dengan empat album mereka pernah berduet yaitu diantaranya tahun 1991 94 kemudian tahun 96 satu lagi saya belum ada dapat informasi tahun berapa duetnya namun diantara lagu-lagu yang bisa diantaranya lagu-lagu yang menjadi duet Roma tersebut adalah diantaranya satu puja yang berjudul puja kemudian ada lagu Hai orang asing yang dinyanyikan oleh Latamangishtar kemudian sekuntum mawar merah eh jadi sebagai orang Indonesia harus kita juga bangga ya apalagi orangnya Bollywood lover eh ternyata penyanyi latar Bollywood itu sudah pernah berkolaborasi dengan penyanyi eh dari negeri kita baik berikutnya Bollywood lover penyanyi yang ketiga ada Alkaya Genik nah Alkaya Genik ini lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1966 mulai berjanyi pada tahun 1980 lewat film yang yang berjudul yang berjudul Payal Ki Jangkar lagu hit pertamanya merupakan eh sebuah lagu yang berjudul ekdotin dari film Tezap tahun 1988 nah lewat lagu ini dia mendapatkan tujuh penghargaan film fair awardnya sebagai best female best female Playback singer eh Alkaya Genik ini merupakan eh pasangan duet yang yang terkenal duetnya itu dengan Kumar Sanu jadi biasanya kalau Kumar Sanu itu bernyanyi akan dipasangkan dengan eh Alkaya Genik dan diantara lagu-lagu yang kalau yang sudah ataupun sudah pernah dinyanyikan oleh Alkaya Genik dapat kalian lihat sebagai berikut Oke Bollywood lover eh kita beralih ke penyanyi keempat yaitu ada Sria Gosal Hai Sria Gosal lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1984 masih muda lah ya dan mulai bernyanyi pada tahun 1998 namun eh dia mulai langkahnya itu ketika ditemukan oleh Sanjay Lela Bansali ketika dia mengikuti acara reality show menyanyi yang berjudul Sare Gama Sare Gosal memulai debut pertamanya lewat film Depdas pada tahun 2002 sekaligus eh lagu terus eh dalam film tersebut lewat lewat lagu dalam film tersebut dia memenangkan eh penghargaan pertamanya da untuk penghargaan film fair award sebagai Best Female Playback Singer dan juga National Film Award lagu yang dinyanyikan oleh eh Sare Gosal dalam film Depdas adalah Dolare lagu yang berjudul Dolare eh baik Bollywood lover kalian bisa lihat eh lagu lagu-lagu apa saja yang dinyanyikan oleh Sare Gosal pada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seharga selamat menikmati yang kalian dengar dan familiar di telinga kalian eee.. semoga informasi ini dapat menambah wafasan kalian uhh bagi yang belum tau dan juga bisa bagi yang sudah tau mungkin hanya sekedar refreshment ag veure ya eee.. informasi dari saya ini maxim80 oko dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel saya ini kemudian aktifkan notifikasinya agar kalian tetap tonton informasi video-video terbaru dari saya yang menyangkut seputar dunia Bollywood oke Bollywood lover saya undur diri terima kasih sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax